Halo Assalamualaikum Sobat Pemitwins hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana sih iPad 2 di tahun 2023 tepatnya hari ini Oktober tanggal 29 kira-kira untuk Microsoftnya karena teman-teman ada yang masih ingin penasaran nih apakah di iPad 2 ini masih bisa mensupport untuk produktivitas seperti penggunaan Google Docs atau penggunaan dokumen seperti Microsoft nah kita akan coba buka, kalau misalnya kita coba buka di safarinya karena disini saya sudah tidak bisa memasukkan Chrome kalau untuk Kampa teman-teman bisa lihat tidak bisa karena dia minta untuk versi di atasnya Kampa jika bisa dimainkan di safarinya harus IOS di atas 12 sedangkan ini iPad 2 ini IOSnya itu mentok di 9 oke ini untuk Kampa kemudian bagaimana dengan menggunaan di Google Google Sheet ya misalkan ya Google Sheet oke di Google Sheet ini juga saya tadi barusan coba ternyata juga tidak bisa disupport karena meskipun kayak kita bisa login ke dalamnya tapi rupanya tidak bisa nih kayak gini pada saat kita mau menggunakannya ada muncul tulisan seperti ini agar dapat mengedit pas kita klik lain kali tidak bisa soalnya untuk mendapatkan aplikasi kita coba ya kita coba klik di bagian mendapatkan aplikasi dia sudah tidak support lagi kayak gitu kita akan lihat ini dia kita coba ya get ya install ya bisa tidak tuh tidak bisa tidak compatible soalnya apa kita lihat detailsnya disini nah iOS nya 15 jadi kalau mau pakai untuk menggunakan Google Sheet Google Docs setidaknya teman-teman pakai di iPad 9 beli iPad 9 supaya biar gak gak capek-capek lagi dan bisa update lumayan panjang nih untuk bisa dipakai beberapa tahun ke depan oke kenapa saya bisa ini agak lama ya saya lihatkan ini biar teman-teman punya gambaran nih kalau di iPad ini seperti apa iPad 2 nah disini ada iSpritsit saya coba menggunakan beberapa aplikasi yang masih support di iPad 2 saya ini kita coba lihat kalau menggunakan aplikasi selain dari Microsoft apakah bisa kita percepat aja ya oke ini kita coba bikin yang baru yang baru ini bisa oke ini bisa diketik-ketik terus bagaimana kita untuk men-sharingkan filenya itu yang paling penting ya kita akan ini save as nah jadi ada beberapa macam mode pilihannya berarti bisa pakai ini tapi ini saya saya kan sudah membuka iPad 7 ini sudah lama kita cek ya iPad 7 ini kira-kira masih bisa tidak teman-teman download misalnya beli iPad 9 iPad 2 ini masih baru apa tadi ya judulnya lupa saya sampai I spread spread I nih oke ini saya tidak skip skip biar teman-teman punya gambarannya ini mesti di update tapi kita akan lihat details yang penting details yep masih support 9 berarti masih bisa teman-teman gunakan kalau untuk excel-nya ini kemudian kalau untuk words-nya saya coba kita klik ya polaris office kita cepatin aja ya ternyata tidak bisa untuk polaris berarti kita harus cari yang lain coba kita bantuin cari ya berarti polaris-nya saya buang saja gimana untuk office-nya coba kita lihat kalau ini office support-nya kita lihat tuh minima 16 kita cari yang lain ya ini microsoft support kita coba cek minima 16 juga berarti sama ini ini kalau google sheet tadi coba kita lihat google doc ya google doc nya ini tuh support-nya kalau 15 nah menariknya saya sudah punya disini google doc karena karena udah dari awal waktu masih bisa di ios 9 saya sudah download jadi kalau teman-teman mau beli ipad ipad second pastikan kalau misalnya pengen menggunakan untuk ini ya office-nya ya sudah punya nih misalnya google doc google sheet mereka udah ada nih aplikasinya disini kalau misalnya udah ada teman-teman enak gunakannya karena aplikasinya udah nongkrong disini duluan kayak instagramnya udah ada facebooknya udah ada tapi kalau misalnya beli ipadnya ini kosongan bersih lagi dari awal lagi teman-teman enggak bakal bisa menggunakan si google doc facebook dan sebagainya itu kekurangannya hanya bisa pakai safari terus juga kita juga enggak bisa bikin dokumen di safari ini kecuali browsing dan lihat youtube nah ada satu aplikasi nih enggak tahu nih apakah bagus tapi enggak ada enggak ada reviewannya ini tulisannya bisa 8 global office boleh kita cek kali ya kita coba install saya baru saya masukin itunya apa itu namanya passwordnya kita tunggu ya hasilnya kayak apa oke udah berhasil kita download apakah bisa coba ya kita buka ini tampilan di dalamnya ada bikin new document coba kita lihat new spreadsheet smart editor coba apakah bisa ini saya enggak tahu ini saya baru nyoba ya apakah bisa atau enggak kita enggak tahu wah ternyata aku udah ribut kayak gini ini enggak 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 ya nah jadi saya enggak coba coba lagi teman-teman jadi punya gambaran deh seperti apa nih kira-kira untuk penggunaan office ini saya hapus lagi gitu jadi cuma yang bisa ini ini kalau untuk google doc saya belum nemukan ya nah itu dia sharing saya kalau misalnya untuk teman-teman mau beli ipad 2 lagi di tahun ini misalnya mau beli ipad 2 pastikan aplikasi yang teman-teman bakalan gunakan sudah ada tertera di dalam ipad 2 itu kalau enggak ada ya kayaknya mau bazir deh sayang mendingan nabung untuk bisa setidaknya beli ipad 9 aja biar bisa terus update di ios-ios terbarunya dan makinnya lebih lama nah semoga bermanfaat sharing saya see you